Seder Lund dalam sepekan ini hujan dengan intensitas sedang dan lebat melanda wilayah Aceh. Hal ini mengakibatkan banjir dan rawan tanah longsor yang diprediksi akan terjadi pada bulan November hingga Desember ke depan. Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Simbanda Aceh Zakaria Ahmad AHMGSE saat dijumpai Serambi TV Kamis 22 November mengingatkan untuk tetap waspada dalam 3 hari ke depan ini yang diprediksi akan terjadi banjir dan tanah longsor di seluruh wilayah Aceh. Sekarang di Aceh lagi musim hujan, ini mengaktikan bahwa Aceh akan ruang hujan. Ini terjadi hampir seluruh Aceh. Dan apabila kita lihat dari atmosfer kita, ini ada tumbuhnya low pressure, tekanan rendah yang membuat sehingga terjadi pusaran tertutup di situ dan juga bisa terbentuk melakukan angin sehingga akan tumbuh awan-awan konfliktif atau awan hujan. Ada yang sebagian daerah dihubatkan oleh belokan angin dan sebagian lagi oleh panfergen, penyatuan masaudara. Sehingga dapat kita katakan bahawa 22-3 hari ke depan Aceh masih berpotensi terjadi hujan sedang ke dalam warna. Sebagai yang saya sebutkan tadi, bahawa kita masih dalam masa pucam sebegian, itu tetap harus waspada. Dan kami tidak bisa menyumpulkan satu-satu daerah kerana itu hampir semua berpotensi terjadi banjir. Kalau untuk di perkotaan, itu diakibatkan oleh kerana tertutupnya tanah resapan air yang di mana sudah banyak gedung-gedung dan juga jalan-jalan asfal. Sehingga ketika air itu hujan burung, dia tidak tertutupi lagi untuk trainasi untuk mengalir air. Begitu juga untuk daerah banteran sungai, itu juga perlu waspada. Karena di daerah banteran sungai itu, dia lebih rentan. Kawasan yang berpotensi banjir dan longsor tersebut diantaranya pinggiran sungai saat terjadinya hujan di gunung yang mengatibatkan banjir kiriman, begitu juga tanah longsor di daerah perbukitan sehingga daya rekat tanah akan berkurang. Dari Bandar Aceh, Budi Patria, Sarambion TV. Terima kasih.